kemudian masalah emosional ini adalah yang paling susah dan paling berat karena menyangkut perasaan kan perasaan, harapan, ekspektasi kita lalu menyangkut juga bagaimana kita memendam keinginan misalnya gini, saya tuh gak mau lo cerai, saya gak mau lo jadi janda bahkan sekarang itu banyak banget anak-anak muda yang gak mau nikah, cuma karena mereka gak mau cerai aku gak mau aku jadi janda, aku gak mau aku jadi duda walaupun itu cerainya cerai meninggal tapi cuma gak mau aja pengennya tuh kalau nikah itu sampai tua sampai kakek nenek meninggalnya bareng bahkan ada yang begitu jadi karena saking ketakutannya ini pun juga gak mau jadi paranoid tuh kata Erna iya, jadi paranoid karena punya harapan dan ekspektasinya sendiri terhadap perasaan itu nah ini yang mau kita bahas nih kita black gimana sih mempersiapkannya tadi kalau dari secara emosional kita perlu tahu dulu hubungan kita seberapa beresiko sih gitu, dari pekerjaan dulu nah, kalau udah pekerjaan kita punya anak berapa banyak gitu pola asuhnya gimana dengan anak kita kalau kita sudah bercerai kita mempersiapkan rasa duka kita healing kita bagaimana kita bisa let it go perasaan itu bagaimana kita bisa memaafkan kejadian yang membuat kita berduka berduka baik kita bercerai meninggal atau bercerai hidup sama sama-sama membuat kita merasa orang yang kesepian dan gagal kosong rasanya saya gak punya lagi orang yang ada sama saya saya gak bisa lagi bersama orang yang cerita terus nih apalagi kalau hubungannya begitu mendalam ya intimasinya tentel banget tiap malam pilotok mesra tiba-tiba hilang gitu kan itu kan lebih lebih berduka dibanding yang tiap hari udah berantem terus tapi ada juga mbak yang tiap hari berantem terus juga ngerasa kehilangan karena gak ada teman berantem lagi gak ada Tom and Jerry-nya udah juga yang kayak gitu ya mbak ya oke gitu oke terus mbak kalau tadi kan dari emosionalnya kemudian apa ya dari pekerjaannya kita lihat juga gitu ya kemudian dari financialnya juga gitu kira-kira siapa atau enggak kemudian rasa kehilangannya kalau misalnya udah punya putra-putri ini bagaimana pola asuhnya gitu ya ternyata banyak banget yang harus kita perciapkan ketika kita nanti memutuskan untuk bercerai at the end-nya gitu ya nah ini kan dalam memperciapkan hal-hal yang ini itu tidak mudah mbak di saat gini jadi gini ketika kita memutuskan untuk bercerai untuk menyatukan pendapat aja kayaknya udah sulit banget gimana cara untuk mempersiapkannya bareng-bareng lagi tuh mbak betul gak sih mbak? ya bener dan biasanya kalau kita bicara yang cerai cerai hidup ya itu lama banget mbak prosesnya untuk bisa sampai akhirnya bercerai karena masalah emosionalnya ini karena itu akan menyangkut juga masalah hubungan seksualnya gimana kan gak tiba-tiba kan gitu meskipun ada juga pasangannya 5 tahun itu udah gak pernah berhubungan suami istri lagi tapi ketika proses bercerai pun rasanya masih aduh susah nih itu nanti gimana ya nanti gimana ya nanti gimana ya gak akan pernah mudah seseorang untuk menjalani suatu tahapan perpisahan sama kayak anak kecil nih mbak anak kecil umur 1 tahun bayangin dipisahin dari ibunya nangis gak tuh anak? udah tapi nangis mbak nangis kan anakku aja waktu dulu aku tinggalin ke ATM 20 menit ya nangis selama 20 menit jadi gimana orang-orang dewasa kan ditinggal pasangannya yang memang kita gak pernah punya pernikahan yang ideal ya setiap orang pasti selalu punya pernikahan ideal enggak gitu tapi rasa sakitnya rasa menjadi orang yang gagal apalagi kalau perceraiannya berulang kali itu tuh hancur dirinya bertubi-tubi oke ini yang perlu kita persiapkan jangan kita jadi hancur karena perceraian seringkali yang jadi miskonsepsi ya di masyarakat kita adalah anak itu broken home karena korban perceraian aku tuh korban aku tuh korban perceraian orangtuaku bercerai jadi aku kayak gini padahal selama orangtuanya selalu mendampingi anak dalam berbagai situasi tidak menjadi orangtua yang toksik tapi justru menjadi orangtua yang suportif anak itu gak akan pernah mengalami yang namanya broken home oke anak hanya mengalami harapan mereka pupus kenapa pupus? karena harapan mereka mau punya orangtua yang utuh mereka gak bisa oke tapi kenyataannya mereka bisa menerima ketika orangtuanya selalu ribut selalu berantem di rumah menjadi orangtua yang toksik dan ketika orangtuanya akhirnya memutuskan oke kita bercerai demi kesehatan mental semua anggota keluarga kita oke akhirnya anak belajar oh iya ternyata kalau kita melepaskan sesuatu yang jadi toksik buat kita jadi beban buat kita tuh membuat diri kita juga jadi lebih damai ya hmm jadi kita bisa bounce back juga untuk mengobati si luka-luka yang diakibatkan karena apa yang terjadi selama pernikahan itu tidak membahagiakan oke aku tuh udah kayak ini mbak ini kayak kuliah 2 SKS aku ini tentang kuliah tentang pernikahan karena dulu waktu menikah aku tuh kurang lebih udah 17 tahun mbak pamanta aku sudah 17 tahun dalam sebuah pernikahan jadi kayaknya dulu waktu gue married gue gak ada nih counseling-conseling pernikahan makanya jadi kadang-kadang keuntungannya zaman sekarang ini buat teman-teman bahkan sobat finansialku yang join malam hari ini teman-teman itu sebenarnya gini gak perlu takut menikah gitu ya karena tadi betul kata mbak Samanta naik turun kehidupan itu kita tidak ada pernah yang bisa diprediksi kalau misalnya kamu memutuskan untuk tetap sendiri pun itu ya hak kamu gitu ya cuman alangkah indahnya kalau misalnya kamu bisa berbagi dan menikmati hidup atau belajar terus gitu ya berproses menjadi lebih dewasa bersama-sama kenapa? enggak gitu ya tapi semuanya baik lagi kepilihan sih banyak sekali informasi yang sebenarnya kita bisa dapetin tentang bagaimana sih membangun sebuah rumah tangga contohnya malam hari ini buat teman-teman yang baru mau menikah gitu atau bahkan sudah menikah gitu ya buat pasangan baru ini adalah sebuah informasi yang sangat-sangat menarik gitu ya dikupas tuntas sama mbak Samanta gitu ya gimana sih caranya bukan berarti kita mempersiapkan bakal one day kita akan menikah akan bercerai itu enggak tapi paling tidak teman-teman ini udah siap dulu secara mental dan ilmunya gitu ya betul ya mbak Samanta ya one day ketika itu ternyata menjadi takdir dalam kehidupan kita paling tidak oke gue udah harus siap gue udah harus bisa menerima gitu ya karena ini jalan Tuhan gitu ya enggak ada yang bisa merubahnya kecuali dari awal kita udah coba untuk memperbaiki tapi ternyata Tdn enggak bisa juga gitu ya oke Mbak Samanta ini kita mau tanya-tanya dulu nih mbak ada pertanyaannya banyak banget nih mbak oke Mbak Samanta dari Firdianti Utami Putri bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan LDR ditambah situasi COVID seperti ini oke mbak dia mau married ya nanti lagi berhubungan mbak LDR oke buat LDR udah pasti komunikasinya harus terus terus-terus dan terus sekarang udah eranya eranya digital kita aja bisa Instagram live ya mbak ya masa sih video call enggak bisa untuk telpon untuk kasih kabar terus itu itu pertama kedua untuk LDR itu memang tingkat resikonya untuk mengukur kepercayaan nah ini lebih lebih dibanding yang lain sehingga oke kita perlu benar-benar terkoneksi sama pasangan kita jadi kita tuh tau gitu gimana cara selalu terkoneksi selalu ngobrol selalu ngobrol kalau kita menjalin hubungan LDR tapi penuh curiga ya mau gimana berhasil tapi kalau kita menjalin hubungan LDR dan kita saling ngobrol kita ngasih kabar kita gak harus nunggu ah dia harus hubungin gue duluan gak usah tapi saya mau ngasih kabar nih aku udah selesai nih sayang gitu darling atau honey atau apalah panggilan kesayangannya aku udah selesai kerja nih gitu aku mau ini itu segala macem gitu atau kirim apa segala macem surprise-surprise kecil yang bisa dilakukan dengan teknologi saat ini gitu ya be kreatif kalau LDR tuh kuncinya be kreatif and communication all the time itu oke kuncinya be kreatif ya kirain kreatif itu buat untuk kita mencari income aja ternyata dalam hubungan juga harus kreatif gitu ya ini oke mbak ini lagi ada pertanyaan dari Devi 5441 kenapa sih orang bercerai itu gak pernah dewasa pemikirannya masuk ke pengadilan seperti orang gak kenal aja saya tiga kali menjadi saksi perceraian ini nih mbak kalau misalnya bercerai hidup tapi yang tadi kayaknya susah banget boro-boro mau dipersiapkan bareng-bareng misalnya mas nanti kalau kita udah bercerai anak polasinya tetap begini ya atau mas nanti kamu dapatnya begini ya atau mas nanti kamu dapatnya uang jajannya sekian gitu ya kan gak mungkin nih mbak karena memang banyak banget ketika orang bercerai itu kayak musuh gitu mbak kalau yang begini mesti gimana karena karena konflik karena sama-sama gak setuju mau cerai oke gitu jadi ini yang poin penting ketika kita melakukan cerai hidup gitu ya tapi dengan banyak masalah apalagi nanti kalau udah menyangkut harta gonogini itu oh itu lebih lebih rame lagi lebih seru ceritanya tapi yang pasti gini tidak ada pasangan yang mau menikah untuk bercerai hidup gak ada yang ada saya udah pernah nikah saya mau nikah lagi itu ada poligami tapi kalau bercerai sebisa mungkin gak mau kecuali kecuali dia jatuh cinta sama orang lain ini kalau laki-laki kalau perempuan biasanya masalah-masalah yang berkaitan TDRT finansial perselingkuhan orang ketiga dan banyak banget lah masalahnya masalah mertua lah masalah komunikasi gak pernah nyambung lah apalah segala macem gitu ya pokoknya ribut aja terus gitu nah tapi biasanya kalau dari kasus-kasus perceraian yang ada gitu ya itu yang namanya laki-laki 80% gak mau bercerai makanya kenapa di pengadilan itu lebih banyak gugatan perempuan yang mengajukan ini kenapa sih perempuan-perempuan mau cerai karena secara secara emosional untuk perempuan lebih baik bercerai secara emosional kenapa karena mereka emosinya kayak udah bersih aja gitu aku disakitin dia gak sesuai dengan harapanku aku udah berusaha begini begitu-begini begitu gitu ya untuk bantu masalahnya masing-masing kayak gimana gitu dan buat perempuan free to go kalau dia pergi jadi kedudukan kesetaraan dalam hubungannya itu lebih dimenangkan kalau perempuannya bercerai karena dia bisa dapetin harapannya ini lagi-lagi kita bicara harapan ya dia bisa dapetin pernikahan yang lebih ideal menurut dia dibanding sama pasangannya saat ini oke itu oke oke kalau misalnya laki-laki sendiri mbak kalau dari segi laki-lakinya kan tadi kita mengupas-puntas bahwa kalau perempuan itu tadi 80 kalau laki-laki itu kan 80% tidak mau bercerai gitu ya tapi biasanya perempuan ini yaudahlah udah disakitin harapan aduh bukan kayaknya bukan laki-laki idaman aduh ngasih uang aja masih kurang aduh kok gak kayak suami tetangga gitu ya itu perempuan memang lepot nih para perempuan ini ya oke kalau dari sisi pria sendiri mbak kan tadi mbak mengatakan bahwa 80% sebenarnya mereka gak mau bercerai gitu tapi kalau misalnya kenapa konfliknya dimulai dari pihak laki-laki gitu ya apa masih tetap dia juga gak mau bercerai mbak biasanya mau gak mau akhirnya sih akhirnya akhirnya tapi juga itu dengan proses yang panjang jadi misalnya kayak misalnya terlibat cinta segitiga terus si pasangan selingkuhannya itu sudah hamil duluan jadi mau gak mau harus bercerai untuk menikahi si pasangannya itu misalnya seperti itu kalau pasangannya tidak mau dipoligami itu kan itu balik lagi tuh prinsip hidup dan value di dalam keluarganya silsilah keluarganya harus menjaga ini dan itu keuntungan kerugiannya dan lain sebagainya dari setiap pilihan yang diambil kemudian tingkat stresnya itu tingkat stresnya perempuan itu udah deh kalau udah cerai tuh udah gue udah bebas udah ke gue gak pusing gitu karena perempuan kebanyakan kan gak mau dipoligami kan rasanya tuh berbagi berbagi laki-laki sama orang lain itu gimana gitu ya tapi kalau laki-laki mereka merasa bahwa pernikahan itu adalah lambang kesuksesan mereka kalau mereka bisa menjaga pernikahannya dengan baik mereka itu merasa lebih macho lebih laki-laki gitu mau kelakuannya kayak apa mau punya pacar-pacar lain di luar gitu ya tapi mereka merasa bahwa ini loh kalau aku bisa menjaga pernikahanku itu aku sukses dan laki-laki itu sangat membutuhkan figur yang bisa mendampingi mereka sebetulnya gitu dan karena karena figur ini biasanya ya biasa ya perempuan itu suka nuntut kan nah kadang laki-laki merasa bahwa tuntutan istrinya ini yang terlalu tinggi gitu nah dari situ tuh nanti eskalasinya jadi ini jadi itu kongsiknya makin lama makin naik berkembang lagi tuntutan lagi udah mau cerai tuntutan lagi harta gonogini tuntutan asu anak lagi jadi kalau bercerai yang paling dirugikan itu sebetulnya laki-laki menurut hukum Indonesia secara otomatis juga kan kalau orang tua bercerai anak dibawa usia 12 tahun itu ikut ibunya kecuali ada perempuan hak asuh anak gitu jadi kan bapak gak bisa ketemu anak ya kan makanya laki-laki gak mau cerai oke i see masuk di logika cukup oke hai bapak-bapak ibu-ibu coba kalau ada masalah coba diselesaikan baik-baik oke karena tidak ada masalah yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan oke kita lanjut cerai meninggal ini bagus istilahnya cerai meninggal oke oke ica ada banyak yang takut menikah betul ya oke aku rasa sih kalau misalnya kamu saat ini mendengar IG Live kita antara aku dengan Samanta kayaknya gak perlu takut dia untuk menikah cuma nanti kita perlu dipikirkan lagi kalau misalnya kamu butuh konsultasi bisa langsung aja DM ke IG-nya Samanta gitu ya bisa curhat langsung on air bagaimana sih mempersiapkan pernikahan di samping kamu juga harus melihat bahwa dalam pernikahan itu gak sejalan apa semulus jalan tol gitu ya sudah pasti ada bergelombangnya juga cuma gimana caranya agar mental kita mindset kita tetap siap menerima apapun itu kondisinya nah itu area-nya Samanta tuh oke hahaha selamat menikmati